Intro Oke, saya mulai dengan menunjukkan versi-versi Dynamics 365 Business Central, Dynamics Nav, Efficient, dan versi-versi sebelumnya lagi. Jadi NavVision itu sudah ada sejak versi DOS, sebelum Windows 31 ya. Lalu versi NavVision dirilis untuk Windows 31, lalu versi 3.6 sampai versi 6 itu sekarang kita menyebutnya klasik version. Versi 6 itu sama dengan Nav 2009. Nah, di Nav 2009 ini ada diperkenalkan yang UI baru yang disebut Rule Tailored Client atau RTC gitu ya. Model RTC ini dilanjutkan sampai sekarang, lalu selanjutnya NavVision menggunakan angka tahun ya. Jadi NavVision 2013 itu sama dengan versi 7. Nah, di sini pertama kalinya diperkenalkan web client, tapi RTC-nya tetap ada. Hingga NavVision 2018 yang adalah nama Dynamics NavVision versi terakhir. Setelah itu berganti nama menjadi Dynamics 365 Business Central atau disingkat BC gitu ya. BC pertama itu versi 12, lalu kembali pakai nomor versi lagi gitu ya. 10, 11, 12, BC 13, BC 14. Hingga BC 14 ini versi BC terakhir yang punya RTC client. Mulai BC 15, sudah tidak ada RTC client lagi, totally web client. Hingga sekarang sudah sampai versi 20. Dalam perkembangannya, Microsoft menyatakan bahwa sejak BC 14, tiap tahun akan ada 2 kali release version BC. Tiap April dan Oktober gitu ya. Nah, versi-versi ini semua bisa di-install secara on-premise. Dan mulai versi 14 itu, Microsoft sudah launching BC on Cloud. Nah, lalu sekarang kita lihat BC on Cloud. Atau disebut juga BC S.A.S. S.A.S. adalah Software as a Service. Jadi, yang on-premise itu, tadi di-slate sebelumnya, software-nya harus dibeli oleh klien. Disebut sebagai perpetual license. Yang artinya pembelian software itu adalah investment. Dan license atau software itu adalah milik klien. Untuk BC S.A.S. software-nya tidak perlu beli, tapi klien berlangganan software. Yang artinya, software itu adalah biaya bulanan. Selama bayar biaya berlangganan, software bisa dipakai. Ya, sama lah ya. Seperti Anu Media gitu ya. Atau Indi Anu, atau Bis Anu, My Repu, Anu, dan lain-lain gitu ya. Selama kita bayar biaya langganan bulanan, koneksi internet kita tersedia dan bisa dipakai. Nah, keunggulan bisnis S.A.S. ini adalah versinya selalu upgrade. Jadi, disebut one version. Karena bisnis S.A.S. ini web only, maka user-user tinggal buka laptop, konek internet, buka browser, dan mengakses BC. Lalu, bekerja deh. Selain dengan web browser, bisnis S.A.S. juga bisa digunakan apps-nya. Available untuk Android dan iOS. Jadi, misalnya kalau kita membuat order, lalu butuh approval dari Bapak-Ibu. Bapak-Ibu sudah install di HP ini. Nah, jalan tuh notifikasnya di HP. Minta approval gitu. Always connected. Jadi, gak bisa cuti ya. Pertanyaannya. Memangnya kalau kita tidak upgrade, NavVision-nya, atau Nav-nya, atau BC-nya, bakal kenapa-kenapakah? Atau, kenapa sih Microsoft bikin versi-versi baru terus? Sengaja nih, cari duit gitu. Atau, bikin kayak sebuah versi yang bagus, yang bisa selalu update gitu? Atau, ya, banyak lah ya pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul, yang memang ini lazim muncul dari user atau klien, yang memang saat ini belum memerlukan atau belum melihat kepentingan untuk upgrade. Tapi, ada juga kelompok user atau klien lain yang sedang mencari-cari fitur baru nih, atau yang lebih canggih, atau yang lebih mutakhir, karena untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau industri-nya. Nah, oke, sebentar lagi kita bahas nih faktor-faktor reason to upgrade. Memang motivasi Microsoft dalam memperbaiki produknya itu, ya, berasal dari kita, dari klien-klien, dari user-user. Ide-ide, feedback-feedback, komentar-komentar kita semua itu ditampung, dan diimplementasikan dalam sebuah R&D effort, sehingga Microsoft setiap saat selalu menghasilkan produk yang tambah lama, tambah bagus, lengkap, smarter gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Kita sendiri pun kalau mau beli produk, pasti cari yang baru, kan? Masa mau dikasih yang lama? Ya, nggak maulah ya. Lalu, produk yang lama itu sudah terlanjur ada. Padahal, yang diinginkan customer pasti yang baru, kan? Maka itu, Microsoft punya yang disebut Life Cycle Policy. Nah, selain itu ada juga faktor dari luar, yang memang memaksa sebuah software itu harus menyesuaikan. Misalnya, jaman DOS ke jaman Windows. Jaman internet dulu ADSL, sekarang sudah fiberoptik. Server dulu RAM-nya 1GB doang, udah bagus gitu ya. Sekarang laptop aja RAM-nya 16GB. HP aja RAM-nya 32GB. Tau dulu kirim-kiriman data, pakai file export-import. Karena koneksi internet masih lambat. Semakin cepat, ada istilah EDI. Electronic Data Interchange. Nah, lalu sekarang sudah broadband everywhere. Kirim-kiriman data sudah pakai web service or API. Nah, ini kemajuan teknologi secara general dan global. Terus, faktor dari Microsoft sendiri, ini yang menjadi motivasi paling besar. Microsoft sendiri punya banyak produk. Office, business apps, Azure secara VM, Azure Function, apps-apps lain seperti Power Apps dan lain-lain gitu ya. Juga ada business application seperti BC, CE, Customer Engagement, FNO gitu. Nanti saya tunjukkan seperti apa banyaknya Microsoft product ecosystem. Yang ingin dicapai oleh Microsoft adalah sebuah data itu bisa mengalir dari sini ke sana, dari apps ini ke apps itu, dengan cara cukup menyambungkan. Jadi, artinya tersedianya konektor-konektor antar apps. Nah, jika Bapak-Ibu membeli Dynamics 365 Business Central, Bapak-Ibu bukan cuma beli ERP, tetapi sudah termasuk membeli teknologinya Microsoft dalam produk ekosistemnya. Nah, poin terakhirnya yang lebih pendek, ya kalau sebuah bisnis sudah mencari enhancement, atau keunggulan dari sebuah software, ya artinya memang sudah ada needs gitu ya. Oke. Life cycle policy itu ada dua, fixed dan modern. Fixed itu untuk produk yang dibeli, modern itu untuk produk yang subscription. Oke, kita lanjut aja. Nih, kalau kita perhatikan ada start date, mainstream end date, extended date. Start date itu tanggal versi release, atau launching. Mainstream end date itu artinya, setelah tanggal itu, sudah tidak bisa dibeli lagi. Tidak bisa beli user tambahan, tidak bisa beli objek tambahan gitu ya. Extended end date itu artinya, masih ada hotfix atau kumulatif update hingga tanggal itu. Sudah lewat dari sini, Microsoft sudah tidak merilis hotfix lagi. Jadi, sudah benar-benar end of support. Nah, Bapak-Ibu bisa cek ya, sekarang yang dipakai itu versi berapa. Nanti kalau sudah dekat end of support, end of support sudah dekat. Jangan lupa, kontek esaglobal ya, kontek saya gitu ya. Faktor teknologi, itu sudah jelas lah ya. Mana ada perusahaan mau beli sistem yang masih running on DOS gitu, misalnya. Masih stand alone. Atau masih Windows 3.1, atau Windows XP gitu. Kalau sekarang sudah bisa kirim-kiriman data antar sistem dengan API, mana ada lagi yang mau pakai software yang bisanya file export import. Bukan begitu, bukan. Teknologi itu faktor yang dominan. Jadi, dulu kita berpikir tentang kekuatan server, sekarang sudah nggak mikir lagi. Prosesor sudah multi-core. Server sudah multi-prosesor. Bahkan tinggal pilih Azure, pilih spek yang sesuai, beres lah. Dulu kita mikir HDD, hard disk atau storage. Sekarang storage sudah anggap unlimited. Cloud storage itu kuotanya besar-besar. Sudah bisa connect dengan collaboration platform kita. Contoh, MS Teams gitu ya. SharePoint, OneDrive Business, dan lain-lain. Tapi, kalau kita tidak ikut, berarti kita masih berada dalam satu set teknologi lama. Ini malah menimbulkan resiko buat kita. Contoh saja, misal jika sekarang Bapak-Ibu masih menggunakan NAV 2015. Nah, sistem requirement-nya kan Windows Server 2012, SQL Server 2014. Amit-amit nih, misalnya, seandainya ada kejadian server rusak, beli baru, lalu install ulang. Waduh, sudah nggak ada yang bisa jual, sudah nggak bisa menyediakan environment yang sama. Windows Server 2012, sudah tidak dijual. Lalu, SQL Server 2014, sudah tidak dijual. Ya, kalau mau ya coba-coba. mudah-mudahan bisa jalan lagi semuanya ya. Cuma kita nggak tahu. Nah, dari semua faktor-faktor sebelumnya, ini yang paling positif, paling menjadi motivasi bagi kita untuk selalu ingin mengikuti perkembangan teknologi. Microsoft itu punya produk-produk, atau software-software, atau service-service banyak sekali. Luar biasanya adalah, sebuah sistem yang kita pakai, itu datanya tidak perlu backup restore, atau copy paste, atau dipindah ke server lain, untuk diolah lebih lanjut. Tidak perlu. Sekarang, jamannya interconnected. Data itu mengalir, dengan cara, sistem satu, connect dari dan ke sistem lainnya. Jadi, ada konektor di mana-mana. Termasuk Dynamics 365 Business Central ini, sendiri, bisnis sudah mempunyai konektor ke mana-mana. ke Office 365, atau sekarang itu disebut, Microsoft 365 gitu ya. Yaitu Excel, Word, Outlook, MS Teams, dan lain-lain. Ke Power Platform, Power BI, Power Automate, Power Apps. Ini yang, sebentar lagi saya share demonya ya. Nah, connect ke mana-mana ini, untuk NAV, or BC, yang on-premise, ya, tidak bisa. Kayak gimana sih, connect ke Power BI, ke Power Automate, ke Power Apps itu? Oke. Langsung aja ya. Nah, ini, ini adalah screennya, bisnis sentral. Seperti ini ya, penampilannya. Nah, di dalam sini, ada, box untuk Power BI reports. Nah, report ini, dari mana datangnya? jadi, seperti kita tahu, Microsoft punya service yang lain, yang disebut Power BI. Ini saya sudah siapkan. Nah, ini ada Power BI. Report yang tadi itu adalah, ini. Atau ini, saya sudah. di sini terlihat bahwa, data yang sudah ter-record, di dalam, bisnis sentral itu, semua transaksi-transaksinya, semua aktivitinya, itu langsung dibaca, bisa dibaca oleh Power BI, untuk ditampilkan menjadi sebuah visual. Contoh visualnya seperti ini nih. Nah, jadi, nyambung gitu ya, datanya. Kita nggak perlu, buat, database baru, atau restore database baru, untuk dianalisa gitu. Nggak perlu. Di sini langsung, membaca, data dari Power BI itu. Nah, apa yang kita sudah buat, di Power BI ini, bisa, kita embed, jadi kita masukkan, kembali, ke sini. Nah, ini adalah, contoh, di pot Power BI ini. Kalau Power BI, mungkin Bapak Ibu, sudah biasa ya, mungkin ya, sudah pakai, untuk, connect dengan, sumber data yang lain, karena memang bisa, pakai Excel juga bisa, gitu ya. Ini sama ya, dengan, Power BI ini. ini, dan ini. Nah, selain itu, saya juga punya, contoh data yang lain. Nah, ini. Nah, ini adalah, contoh data yang, sama, diolah dari, transaksi yang sudah, ter, dalam, bisnis sentral. Contoh yang ini adalah, kita punya customer itu, berapa banyak sih, AR-nya, di uang kita yang ada di customer, gitu ya, secara, pie chart, dan secara, table gitu ya. Kita bisa, tampilkan secara pie chart, dan ini juga bisa, link filter ya, jadi cross filter, istilahnya. Kalau kita klik di sini, nah, ditampilkanlah datanya ini. Kalau kita klik yang ini, tampilkan datanya. dan di sini lebih enak, artinya, kita bisa lihat langsung, bukan cuma melihat, barisan angka, Bapak Ibu bisa lihat, bahwa, kelihatan, bahwa, AR kita, terbesar adalah, di dua customer ini, John Hidok, dan New Concept Furniture. Berarti, kita bisa, merencanakan, action plan-nya, gimana ke depannya, misalnya, collection-nya kita, diperkuat gitu ya. Nah, contoh data yang lain, nah, di sini. Nah, bisa juga, dikonekkan dengan map, sehingga kita bisa tahu nih, penjualan kita itu, terbesar, ada di mana, secara, geografis nih, kita bisa lihat. Nah, ini contohnya ya. Ini datanya, langsung membaca dengan, membaca dari database, yang sudah, running, di bisnis sentral. Nah, kita tahu nih, dari sini nih, customer base kita nih, artinya apa? Misalnya, kita berencana untuk ekspansi, kita bisa merencanakan, lokasi lain untuk, meletakkan, distribution center kita, contohnya seperti itu. Nah, ini data, table-nya. Jadi, kalau kita klik di sini, langsung ditunjukkan, ini adalah, di city ini ya, di kota ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, data ketiga, contoh ketiga nih, kita bisa tahu, kita punya produk ini, dan produk-produk ini, biasanya dibeli, berapa banyak? Dan, oleh siapa aja gitu ya. Contohnya, ini, ini gitu ya. Nah, sama, data ini pun, masukkan balik, ke business central. Ini kita tutup lagi. Nah, kita, select, report. Nah, kelihatan tuh, ada berapa banyak report, yang kita bisa, tampilkan di sini. Atau kita bisa, lakukan, next report. Ini ya. Kita bisa expand. Tampil, sama seperti, apa yang sudah kita, desain di dalam, business central tadi. ini untuk, connection, antara, business central, dengan, power BI. Oke. Next, saya lanjutkan dengan, power flow. Apa yang bisa kita buat, dengan power flow? Seperti ini, ini screennya, power automate. Dulunya disebut, Microsoft Flow. Sekarang disebut, power automate. jadi menjadi, salah satu bagian dari, power platform. Saya udah, menyedia, menyiapkan, dua, skenario nih. Di sini. Kita lihat dulu ya. Ini simple sih. Jadi, ceritanya adalah, kalau ada yang, ngotak-ngatik, data, customer, saya baca, data barunya, terus kemudian, saya kirim email, ke orang tertentu, dan saya post, juga, di chat, dalam teams. Jadi, ini menjadi alert nih. Ada data yang berubah gitu. Nah, sering kali kita nanya, kalau, ada data yang berubah, kita bisa tahu apa enggak gitu ya. Kalau di nav, yang versi-versi dulu, mungkin agak susah itu. Enggak sulit. Tapi, sekarang, itu udah memungkinkan. Dan ini yang menjadi, kekuatan dari, Microsoft product ecosystem sendiri. Definisinya simple, ini bikinnya, cuman kotak-kotak gini aja ya. Enggak perlu coding sama sekali, saya enggak melakukan programming sama sekali di sini. Saya memilih, environment-nya apa, terus kemudian, company-nya apa, terus kemudian, ini, versi API lah ya, tinggal dipilih. Terus, when record change, di table apa nih? Udah langsung di set. Kalau record berubah, kita ambil record-nya. Misalnya kita baca ya, get record. Sama ada tanya nih. Ini udah diisi. Diisi seperti begini aja. Lalu, action-nya mau ngapain? Disuruh send email. Ini saya kirim email ke diri sendiri. Dengan model, data seperti ini. Customer nomor sekian, record is modified. Gitu ya. Nah, sekarang saya tampilkan juga nih, data barunya. Oke, seperti ini. ini juga bisa di edit-edit nih, kalau mau, supaya bagus. Nah, ganti font nih. Set, misalnya. Lalu, selain, kirim email, kita taruh juga di, Teams. Teams itu adalah, collaboration platform ya, yang kita pakai. Bisa post as user, post as flowbot, atau ada lagi nih, yang merupakan keluarga dari, power platform, yaitu, power, virtual agent. Tapi, kita gak bahas itu sekarang ya. Kita bahas di, power automate dulu. Saya mau postnya kemana? Ke channel. Channel yang namanya, ini, ini team kita internal nih. Nah, banyak nih, kita tinggal pilih. Message-nya seperti apa? Saya bikin sama nih. Gitu ya. Jadi, kalau ada customer yang berubah, dia akan kirim email, dan post ke Teams. Kita kembali. Kita sekarang ke, Business Central. Kita buka, customer. Ambil salah satu contoh. Ini, misalnya. Apa yang dirubah? Apa aja? Contohnya ini aja lah ya. Kita ganti menjadi, PT. Set. Berubah nih. Kita make sure dia berubah. Kita pindah record ya. Lalu kita, kembali lagi. Nah, sekarang, kita cek nih. Ke flow tadi. Ini saya udah ngetes beberapa kali. Nah, kita coba lihat. Membuktikan bahwa ini sudah berjalan. Kita refresh. Ini, 0 second ago. Barusan jalan. Berarti sekarang kita cek email. Langsung masuk ya. ini ada TUM Corporation PT. Cepat. Kita cek ke Teams. Ini MS Teams-nya. Nah, ini ya. Kelihatan, customer record is modified. namanya ini. PT gitu ya. Sama seperti yang kita buat tadi. Ini untuk satu flow yang simple. Ada yang sedikit lebih real life gitu ya. Ini ceritanya adalah kita mau membuat alert saat inventory sudah di bawah level tertentu. Kita pengen mengingatkan orang PPIC gitu misalnya. Atau purchasing gitu ya. Untuk untuk aware gitu ya. Nah, sama nih. When record is changed. Tapi sekarang tablenya kita pilih item ya. Lalu ambil record items. Sama. Nah, sekarang kita tambahkan condition nih. Ini untuk item-item yang penting aja nih buat kita awasin yang kita perhatikan. Watch closely. Item ini. Jika less than 99 piece. Gitu. Apa yang akan dilakukan? Jika iya sama. Dia akan kirim email lalu post ke teams. Itu ya. Mari kita lihat kita praktekkan langsung. Jadi, di sini kita buka ke items. Terus, kemudian kita bikin item journal. contohnya supaya simple saya negatifin aja ya. Tadi itemnya kan 2000s tuh ya. Saya kurangin 1. Ini saya sih udah hitung. Pasti udah di bawah 99. Tapi yang kita mau ujikan adalah alertnya ya. Langsung saya post spread. Nah, kita cek nih. Jalan gak dia? ini ya, jalan ya. 0 second ago. Nah, sekarang kita cek email. Tuh, muncul. item ini below 99. Oke, nah, sekarang kita cek di teams. muncul juga. Items ini below 99. Oke. Nah, ini possibility-nya cukup banyak ya. Bisa alert ada sesuatu yang berubah. Alert tentang posisi stock. Bisa juga dipakai untuk approval. Jadi, jika ada approval yang mau dijalankan pakai MS Teams gitu, ini juga bisa. Yang paling simple adalah begini, dalam satu organisasi kadang kita gak membekali semua karyawan dengan license business central. Tapi, kita bagi juga dengan license power automate yang memang harganya ternyata lebih bersahabat. daripada license-nya business central ya. Sehingga, untuk orang-orang tertentu yang memang gak perlu berinteraksi dengan business central, cukup diberikan power apps license. Nah, nanti mengenai pricing dan bagaimana persyaratannya, kita bisa diskusi lebih lanjut. Next, saya akan lanjutkan untuk sharing mengenai power apps. Ini beda lagi nih power apps. Nah, ini power apps. fungsinya juga sedikit berbeda. Power apps ini fungsinya adalah dia seperti apps yang akan bisa mengakses business central sekaligus bisa menjadi data input untuk business central. Walaupun user yang menggunakan power apps ini gak perlu berinteraksi atau login ke business central. saya sudah siapkan dua contoh case yaitu kita cek item dan cek SO. Contohnya begini. Saya klik satu ini ya, item. Jadi, satu apps ini hanya untuk satu fungsi, satu connection, yaitu item saja. Nah, ini item kalau kita lihat di business central kita lihat items ya. Nih, urutannya ya, 1896 190 190 1906 sama ya. Terus, kita mau apa? Contoh gitu ya. kita mau merubah. Ini sudah pernah dibuat testing nih. Contohnya di sini nih. 190 S saya akan edit description menjadi black hitam contohnya. Kita klik ke sini. Ini ada mode edit. Ganti nih, black hitam. Sudah. Itu aja dulu ya, contoh. Lalu, oke. kembali lagi. Ini udah black hitam. Sekarang kita kembali ke business central. Kita refresh. Nah. You see? Sudah ter-update. Begitu ya. Jadi, very simple ya. Nah, seperti apa ini dalamnya? Tup. Saya sharekan dalamnya seperti apa ya. Ini juga sama. Tidak perlu coding, programing. Tidak perlu programming sama sekali. Kita tinggal bikin connect. Sudah ada template-nya. Lalu sistem yang sudah menyusun. Nah, seperti ini. klik ini. Terus kemudian detail screen satu. Detail screen dua. Ini pun semua sudah otomatis. tidak perlu membuat sendiri. Contoh yang kedua. Saya punya case kalau kita mau periksa-periksa SO. Nah, ini sales order. Nah, kita punya scan sales order. Ini juga dengan mudah kita tentukan sendiri. apa saja yang mau muncul di sini. Cek ya. Di sini. Sales sales orders. Nah, sama ya. Ada empat orders. 101, 001, 002, 003, 004. 01, 002, 003, 004. Oke. Nah. Contohnya kita lihat. Ordernya paling gede nih. 3000 dollar contohnya. Kita klik. Mode edit. Kita contohnya memberi komentar di sini. Oke nih. Oke ya. Ini just simple example. Sudah. Selesai. kita kembali ke sini. Kita coba refresh. Nah. Sudah terisi. ini ya. Nah, ini ini hanya contoh sederhana ya. Nanti dalam aplikasinya SR Global sudah mempersiapkan banyak apps untuk contohnya mengerjakan pick put away dan receive atau shipment gitu ya untuk warehouse management system untuk GMS. Bisa juga untuk seperti ini order taking jadi untuk digunakan oleh sales di lapangan. Atau untuk service order untuk service yang digunakan para teknisi jadi mereka cukup bawa apps lalu mengerjakan service ordernya. Inilah kira-kira apa yang bisa dikerjakan oleh Power Apps dengan dua contoh yang sederhana ini. Oke, kita sudah melihat bagaimana BC Central connect to Power BI, BC connect to Power Apps, BC connect to Power Automate, BC connect to Microsoft 365 atau Office ya. Itu yang tadi bisa menghasilkan email, bisa mempost message di Teams dan mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bisa mengekspor report ke Excel, ke Word, dan lain sebagainya. Nah, ini baru empat area gitu ya. Ini gambaran yang lebih besar Microsoft product ecosystem itu ada segini banyak. Jadi, bisnis central itu hanya satu dari semuanya itu. Ini memang salah satu produk ERP. ERP lainnya milik Microsoft adalah Finance and Operations gitu ya. Nah, tadi kita sudah lihat bisnis central connect dengan Teams, Outlook, terus kemudian connect dengan Power Platform. Nah, padahal lebih jauh lagi bisnis central sebenarnya bisa connect dengan CE. Jadi, ini CE, Customer Engagement, Sales, Customer Service, Marketing, sudah bisa connect dengan IoT. Jadi, misalnya nanti Bapak Ibu punya sensor di mesin-mesin, punya sensor di fleet atau armada gitu, nanti IoT itu mengirim data ke IoT Hub di Azure, terus kemudian bisnis central tinggal meng-consume. Nah, Power Platform adalah UI-nya atau UX gitu ya, tools-nya. Database-nya apa? Database-nya di sini nih. Semuanya dirangkum dalam Azure Service. Disebut Common Data Service, tapi sekarang sudah upgrade lagi ya, namanya Dataverse. Dan juga masih banyak fitur-fitur lainnya yang selalu dikembangkan dan continuously growing, dimana semua ini adalah merupakan R&D dari Microsoft. Jadi kita bisa bayangkan possibility kita itu hampir tidak terbatas. Oke, sekian pembahasan topik ini dari saya. Semoga ini bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat selalu, jaga kesehatan, dan sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax